Hai assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu Nah sekarang di video kali ini kita akan membahas video yang sebelumnya cara menanam sawi tapi ini ada sembungannya ya telah menanam itu telah menanam sawi itu dan umurnya sekitar besarnya seperti ini sekitar 10 hari atau 9 hari mungkin teman-teman yang baru pemula atau yang masih belajar mungkin penebuk cara menanamnya atau menaburnya belum rata ya belum rata seperti ini ya itu harus dimaklumilah karena masih dalam tahap belajar ya tapi jangan risau karena setelah itu kita ada yang namanya sulam penyulaman ya kalau yang tebal kita taruh di tempat yang kosong ya contohnya seperti ini ya ya tergantung jenis penaman sawi teman-teman lah kalau misalkan ini jenis sawinya pakcau ya jenis sawinya pakcau jadi jaraknya itu kita atur jaraknya ya agar sawinya gemuk dan cepat besar jadi jaraknya itu harus kira-kira seperti inilah jaraknya ya bagi teman-teman yang masih pemula mungkin tidak rata seperti ini mungkin ada di sini agak tebal gitu nah yang tebal di sini itu nanti bisa kita ambil seperti ini nih jaraknya terlalu dekat ini ya jaraknya terlalu dekat dan ini tempat yang kosong kita pakai sudu ambilnya tapi sebelum teman-teman sulam langkah baiknya teman-teman siram dulu ya biar nanti tanahnya tidak keras saat diambil benihnya gitu kita bikin misalnya bikin lubang di sini di sini kosong mungkin di sini nggak ada benihnya atau mati kita tak tahu ya ya kita ambil ini kemudian kita pindah di sini nah ini sudah kalau pakcau jaraknya sekitar inilah yang bagus jaraknya kurang lebih 9 cm atau 8 cm lah karena pakcau itu pokoknya besar ya nggak seperti sawi hijau itu jaraknya bisa 5 cm lah 5 cm atau 4 cm gitu nah jadi teman-teman yang baru belajar yang sudah menanam ataupun yang belum menanam jadi jangan khawatir ya kalau cara menanamnya itu kurang bagus atau belum rata jadi kita pakai cara yang tadi kalau terlalu tebal ya kita ambil ya seperti ini seperti ini ini nggak bisa besar dia nanti ini pokoknya jadi kecil karena ini dua ya kalau tebal kita bisa ambil nih satu kalau misalkan sudah cukup tempat nggak ada tempat cabut buang saya buang saja nggak apa-apa jangan takut daripada dua nanti beratnya misal beratnya yang dua tadi cuma satu on dibandingkan dengan yang satu lebih dari satu on jadi jadi kita masih menang yang satu lah jadi kita jangan takut buang lah kita masih untung lah nah seperti ini tempatnya kosong dan ini ada dua kita akan ambil ini satu ini karena ini tanahnya belum saya siram kita ambil ini satu usahakan kalau tanahnya keras pakai sudu lah biar akar-akarnya itu biar akar-akarnya semua 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 ikut ya jangan dicabut langsung bikin lubang sini kita tanam lagi nah setelah setelah teman-teman melakukan penyulaman ya namanya sulam ya kita menyulam setelah habis disulam ya teman-teman siram lah gitu teman-teman siram sebelum menyulam teman-teman siram selepas menyulam nanti siram lagi lagi tuh biar nanti yang sudah dicabut atau yang baru ditanam tuh biar langsung segar dan tidak mati gitu masih pemula atau mau belajar misalkan yang benih secukupnya lah bisa tidak bisa menjelaskan lah berapa mau taruh benih karena kan tempat kita ini beda-beda mungkin di tempat kalian agak pendek lorongnya mungkin agak panjang gitu jadi teman-teman atur sendiri dulu lah pakai pakai sendok sendok seperti ini lah sendok seperti ini biasa itu dalam sepuluh lor dalam sepuluh meter saya pakai dua sendok ini untuk ambil benihnya dulu ya 10 meter itu sudah lumayan lah sudah dibilang oke karena nanti benihnya ada yang mati ada yang benihnya kurang-kurang bagus juga ada yang gak ada isinya juga ya pasti itu akan pasti itu adalah nah bagi teman-teman yang masih kebingungan mau ngikut cara yang mana saya bingung mau ngikut cara yang mana nih nanamnya gitu kan saya ada tiga cara yang yang kemarin buat videonya itu tapi yang sudah nonton atau yang belum nonton yang belum nonton silahkan dicari aja di playlist yang sudah nonton ya diingat-ingat aja ya caranya yang mana saya sarankan bagi teman-teman pakai saja cara yang nomor satu ya bagi teman-teman pakai saja cara nomor satu cara yang digaris itu yang digaris kemudian dikocok itu pakai cara yang itu aja lah karena mungkin di tempat teman-teman karena tempat teman-teman ini gak ada kelambunya mungkin burung banyak ya nanti bisa burungnya makan benihnya itu nah itulah fungsinya kelambunya ini kita karena disini burung terlalu banyak lah bukan untuk mengatasi serangan hama kalau masalah hama itu dimanapun tempatnya itu hama pasti datang lah pasti masuk tapi ini kelambu tujuannya untuk menjaga burung dan menjaga ada angin juga karena tenaman kita disini dulu panjang-panjang seperti bayam kangkung kalau ada angin itu ya langsung tidur lah itu tenamannya makanya ini bisa menghalang lah sedikit-sedikit jadi kalau teman-teman di tempat teman-teman itu banyak burungnya pakai aja cara nomor satu lah yang cara digaris kemudian ditutup kalau misalkan ada hujan juga ya itu bisa aman juga itu gitu walaupun cara ditabur juga sebenarnya aman tapi itulah kita jaga burung gitu ya bisa nanti burung itu yang apa namanya itu suka makan benih juga itu kadang-kadang di tempat teman-teman itu banyak semutnya juga itu ya tapi di saat waktu racun ya taruhlah racun semut ataupun nggak bisa juga nggak apa-apa kalau tidak ada semutnya ya nah untuk pembahasan ya maaf saya sebenarnya maaf dulu ya karena videonya karena videonya agak gini sepertinya tidak tersusun rapi gitu lompat-lompat gitu saya sebenarnya juga belajar nge-youtube ya jadi bukan konten kreator yang aslinya jadi jadi minta maaf aja ya kalau ambil aja ilmunya yang mana nanti teman-teman cari sendirilah di sana yang mana setelah ini setelah ini oh ini ini ya teman-teman bisa cari disana nanti ya di playlist nanti saya kumpulkan disana tapi karena saya buat video ini supaya videonya tersambung gitu ya sudah tanam setelah umurnya sekian hari sembilan hari biasanya sembilan hari atau sepuluh hari itu kita berusaha sudah boleh sulam ya selepas sulam kita taruh pupuk atau sebelum sulam juga kita taruh pupuk pertama itu bisa pokoknya selepas sulam sudah sulam juga bisa ya nah seperti ini ada yang jarang ada yang mati kita sulam kita taruh jangan lupa disiram dulu disiram dulu ya dulu ya sawinya setelah disiram baru disulam biar tanahnya tidak keras itu senang nanti senang nanti nyabutnya ya tadi sebenarnya saya mau syuting para-para junior saya atau teman-teman saya tapi keadaan kerja saya ya beda saya kerja saya di tempat lain tadi ya jadi nggak sempat ya karena saya bawa truck tadi pindah tanah gitu jadi nggak sempat rotting gitu jadi ya pulang-pulang kerja ya sempatnya gitu kenapa kita harus sulam kenapa kita harus sulam karena sulam sulam itu tujuannya agar sayurnya cepat besar agar cepat agar agar sawinya gebuk itulah membuatnya kita sulam dan yang mati kita bisa tambah agar tanahnya tidak sia-sia juga gitu ya agar benihnya tidak kita buang itulah membuatnya kita sulam nah ini tahap yang kedua ya selepas tanam ya tahap yang kedua selepas tanam selepas tanam kalau besar umurnya sekitar 9 hari atau 10 hari itu sudah bisa kita sulam ya teman-teman habis itu kita langsung taruh pupuk pupuk pertama atau sebelum sulam kita bisa taruh pupuk juga nggak apa-apa tapi harus ingat juga ini jangan sampai lupa disiram dulu ya disiram dulu harus disulam nah dan ini jenis sawinya beda ya jenis sawinya ini beda ini pokoknya agak besar-besar jadi kita penyulamannya bisa dihitung ini dalam satu baris ini 7-7 ya 7 biji dalam satu baris ini tapi ada juga yang mati ini ini cara penanamannya yang kemarin-kemarin itu ini yang tempat saya contohkan itu ini yang cara yang dikocok digaris dan cara yang dikocok nah dan ini hasilnya nah jadi teman-teman jangan khawatir lah ya kalau misalkan teman-teman sudah menanam dan kebanyakan benihnya kumpul-kumpul ataupun jarang nah bisa yang jarang itu bisa kita tambah disana dan yang kumpul itu bisa kita ambil gitu caranya yang seperti yang tadi ya teman-teman ya mungkin cukup sampai disini saja dulu nanti kita bahas lagi cara yang berikutnya cara yang berikutnya apalagi nih saya kasih saran dong kasih saran apalagi nanti saya juga pikir-pikir setelah ini apalagi yang harus saya sharing gitu ya teman-teman teman-teman komen aja lah nanti ya apa perlunya gitu seperti yang kemarin-kemarin itu ada yang request ada yang request cara gimana tuh tapi saya sudah buat videonya ada yang request apa itu kemarin lupa ya ya pokoknya teman-teman request aja lah nanti mau apa-apa seperti teman-teman banyak yang request melalui WhatsApp atau Facebook nah teman-teman yang belum berteman itu bisa komen nanti di YouTube ya sampai disini dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati